JABAN PABRISA Jendela Info Jawa Barat Memberitakan JABAN PABRISA JABAN PABRISA Kemudian dari sisi kebijakan pemerintah dari Ketungan Jawa Barat Khusus untuk penanganan jenasa pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 Kami sudah menyediakan tempat permakanan umum di Ketungan Jawa Sehingga tidak ada lagi informasi yang bisa disampaikan apakah masyarakat di sekitar TPU menolak Terhadap pemakaman jenasa COVID-19 Karena bagaimana juga ini adalah stigma yang harus diluluskan Begitu sudah menjadi jenasa dan juga pasien yang terkonfirmasi positif Ada protokol yang harus tetap dijalankan Sehingga tidak kita tidak mengusilkan Baik pasien yang terkonfirmasi positif keluarganya Maupun juga sampai pada penanganan jenasa Ini juga harus dipahami oleh seluruh masyarakat Sehingga tidak ada lagi informasi atau misinformasi Yang berkaitan dengan pahlawan COVID-19 Semoga hari ini dan juga ke depan Penanganan baik yang pasien yang terkonfirmasi positif Di tempat isolasi mandiri Baik di rumah maupun yang terpusat di karantina Yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Cirebon Kemudian pasien yang dirujuk kepada rumah sakit Karena ada gejala sampai dengan keluarganya Itu memang harus ada informasi yang jelas Sehingga tidak ada lagi stigma yang negatif Baik kemudian dari sisi masyarakat kepada pasien Kemudian kepada keluarga pasien Sampai nanti kalau misalnya terjadi pasien tersebut meninggal dunia Sehingga harus dilakukan protokol kesehatan secara COVID-19 Itu sebagai pengantar dari kami Mudah-mudahan melalui press conference ini Bisa semakin jelas informasi yang berkata WSOP Yang harus dilakukan oleh fasilitas kesehatan Maupun juga warga masyarakat Kalau misalnya di tengah-tengah masyarakat Karena ada sesuatu hal Yang kemudian dianggap berkonfirmasi positif Itu juga perlu ada penanganan yang memang harus dilakukan secara integral Apalagi yang berkaitan dengan koordinasi antar wilayah Karena kemarin informasinya ternyata di lokasi tidak ada aparat setempat yang mendampingi Tertugas dari sumber sakit penunjati Sifatnya hanya mengantarkan Kemudian memperlakukan sesuai dengan protokol yang ada Itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka Mudah-mudahan saya laik kami mendukung semua Bisa menyebabkan informasi terkait dengan pemakanan dan Penata laksanaan untuk pasien COVID-19 Baik di kota Cerepoh maupun juga untuk warga-warga yang memang Karena fasilitas kesehatan kita sifatnya tunjukkan Tidak menutup kemungkinan juga warga-warga dari luar wilayah kota Cepot Tanggal dokteris dari Kudok Tererang atau langsung Pak Direktur Kemudian terhadap jenazah ini Sebelum kita lakukan pemulasaran Dan kita informasi dulu kepada keluarga Dikatakan bahwa nanti karena ini positifnya Pasir ini adalah COVID-19 positif Maka akan dilakukan penanganan menurut protokol COVID-19 Sudah dijelaskan secara detail kepada istri dan anaknya Dan malam itu juga dilakukan pemulasanannya Jadi kita melakukan sesuai dengan kubu kedoman Yang telah kita penyanyi ya Dari pemerintah Dilakukan perawatan jenazah Mulai dari kita melakukan pemersihan Kemudian di deskripsi Dari deskripsi Dari deskripsi Sampai ke dalam kemungkinan mayat Dari menggunakan plastik Kain kapan Dan kain plastik lagi Jadi Itu 3 rangang Jadi Kalau Yang disebutkan Dari dada kain kapan Itu Atau namanya Dari korang yang ketat Tidak Tidak Karena Udah kami Dan juga Foto kita juga Kita lihat Banyak Kami Kami Dari tomat pemasan jenazah ini Karena Kondisi pasien ini di pasien ini selain ada ada kopi juga ada komoditnya termasuk di dalamnya ini adalah di daya luarnya itu sampai seribu penilaian 10.000 yang normal itu sampai 50 ya ini sampai 10.000 sehingga ketika sebelum pasien meninggal itu memang kita sudah lakukan pemberian obat-obatan anti pembukuan darah nanti mungkin secara menis untuk beragum ya setelah dipermasankan itu banyak sekali cairan yang keluar daripada saat itu ya ini dari apa maaf dari anus dari yang lain-lain gitu ya sehingga setelah kita lakukan desinfeksi kemudian untuk untuk yang dari anus setelah kita lakukan pemberian apa pas nah untuk yang baginya ini ketika kita lakukan itu dilihat dan berapa dikoordinasikan memang ini ini sudah banyak sekali kontesan-kontesan jadi kita kita bisa juga enggak lebih lupa lagi kenyangnya takutnya adalah penenangnya teksis jadi dilakukan desinfeksi saja desinfeksi saja dan menurut panduan juga diperbolehkan kalau memang situasionalnya seperti itu nanti apa namanya yang bisa dijelaskan itu yang kita lakukan kemudian kita bungkus berapa dan kita masukkan ke dalam tepi seperti jendasa itu adalah malam malam minggu malam minggu ya malam minggu itu diberitahu bahwa pengungguran jendasa retangannya hari ini pagi yang 9 oleh keluarganya kita sudah siapkan semua pagi-hari dan ini kita MOD kita yang berikutnya sudah kombinasi ya dengan seluruh petugas-petugas dan dikatakan bahwa sudah oke pagi-hari minggu sebelum terangkan sudah kita menyatakan kalau mau suaminasi dengan petugas di sana dikatakan oke ada masalah sudah siap di PKP maka dari kami ini mengantarkan jenazah ini ya memang hanya diri yang supir ya memang tugas kami itu hanya mengantarkan jenazah-jenazah tempat pemakaman yang dihidupan dan disetujui oleh keluarga dikatakan jenazah-jenazah tempat pemegas tempat ya karena pesanan sampai disana ternyata apa namanya tidak ada petugas di sekitar tempat pemeguran menurut supir yang membawa itu kadang-kadang ada berkira-kira 50 meter dari tempat wangi pematangan nah karena menurut warga disana bahwa yang harus mengukurkan itu adalah kami atau rumah sakit ini perlu dijelaskan dan uruskannya kami itu tidak punya kewenangan untuk mengukurkan yang ada adalah kita mengantar jenazah yang mengukurkan tetap adalah setempat atau setempat petugas setempat ini sehingga ya kami nggak bisa ngapain menunggu yang beberapa saat ini lihat katanya petugas dari Bina dari khusus masjid ini datang dua orang masih tujuh sembuhan jadi ya nggak bisa ngapain menarang keluarga atau yang masyarakat itu yang kami bawa APD ya kami bawa APD tapi kita udah siap bawa APD pada kali anda yang mau apa driver kami tapi sehingga itu mau bawa APD tapi kan nggak bisa sendiri tapi ternyata dati yang itu gua boleh tahu kan katanya nggak ada yang tersedia karena ini positif sakur dari ulama yang timbullah yang namanya masalah-masalah yang diputuskan waktu itu adalah jenazahnya disumpang saja gitu ya terus yang pertama nya menunggu nanti tapi kita setelah diturunkan ternyata jenazah itu dibuka sama yang pentingnya yang luar biasa sama keluarga pada kali ya betulah yang seperti tadi yang setelah tersebut di produksi WA dan macam itu ya jadi lagi-lagi bahwa yang terakhir itu sudah sesuai dengan apa namanya penanganan SPP yang sudah sesuai dengan kepaduan yang itu jadi penanganannya itu yang kita ya karena pasien ini adalah positif yang terpaksa ya barang api itu secara secinta dari kami ya jadi nanti saya minta dokter Agung nanti untuk menjelaskan apa itu data-data dari saat ini ya tukusi dari rumah sakit itu hanya sampai mengantarkan masing-masing daerah yang ada disitu ada warganya yang dan ini gantung covid maka disitu harus ada koordinasi dan itu harus ada satgasnya siapa yang akan turun ke dalam lubang kubur biasanya tanggali kubur itu di pakaikan APD APD rumah sakit bahkan sudah membawa kalau di korna saya apesiasi Pak Kedinkas disini dengan petugas kubur turun dan itu sudah kita sudah punya ada PKP pemahaman di Kedong Menjangan kalau kabupaten kan ternyata kan belum ada pemusatannya sehingga mungkin beda-beda titik petugas dari kuburnya belum terbiasa pada saat itu menolak tidak mau karena sudah tahu bahwa ini positif jadi kondisinya seperti itu itu yang menyebabkan akhirnya masak ini bagaimana ini bagaimana dan intinya mas take overnya tidak mulus jadi pada saat serang terima itu di lapangan yang tidak mulus dan supri ambulan sendiri sempat kuncinya itu sampai diambil kuncinya sampai direbut ya sama keluarga kemudian setelah keributan yang seperti video itu jenazah dibawa adik dibotong sama keluarga dimasukkan ke dalam ambulan pagi tapi menurut informasi dari supri ambulan supri ambulannya tidak menyupir tapi di belakang seperti itu nah jadi sampai terakhir mau membawa ambulan kembali kuncinya masih belum diberikan alhamdulillah akhirnya difasilitasi dari tenaga kepolisian dan Bapak Insak akhirnya kuncinya dikembalikan namun sebelumnya saat dinaikkan kembali sampai ke rumah keluarganya dilakukan pemandian dan lain-lain sampai kemudian dimakamkan menggunakan raja maya tidak 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 artinya dimakamkan secara biasa padahal keluarga sudah tahu bahwa itu pasien positif sudah tahu bukti-bukti sudah ada di reka medis kami sudah ada pemberian informasi sudah ada hanya waktu itu yang tanda tangan sebagai siapakah keluarga yang diperlihat untuk membuka rahasia pasien adalah istrinya sehingga yang saat itu meminta hasil bukan istrinya kita kita tidak memberikan dalam bentuk fisik tapi diperlihatkan ini adalah istrinya karena akhirnya jalan raja itu dimakamkan jam berapa bu tanpa melalui protokol ini saya belum paham ya diperlihatkan informasi iya biar demi dapat bisa biar demi dapat bisa biar demi dapat bisa diperlihatkan diperlihatkan terima kasih terima kasih terima kasih